Terbukti melakukan penghutan liar saat penerimaan calon Bintara, Polri, Polo dan Jawa Tengah tahun 2022. Lima anggota Polri akan dilakukan pemocatan, pasalnya setelah tertangkap oleh anggota Propam Mabes Polri. Lima anggota Polo dan Jawa Tengah terbukti melakukan penghutan bersama dengan dua PNS Polri kepada calon Bintara yang masuk pada tahun 2022. Usai melakukan tangkap tangan oleh tim Propam Mabes Polri, Lima anggota Polri dari Bidokes serta Bidang yang menangani penerimaan Bintara Polri tahun 2022 akan dilakukan pemocatan setelah dilakukan sidang etik pada minggu lalu di Propam Polda, Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk dua PNS Polri yang menerlibat dalam penghutan liar itu juga akan dilakukan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah. Kegiatan penghutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polri berpangkat kompol AKP serta Bintara itu sudah teridentifikasi oleh Propam Mabes Polri saat melaksana tes masuk Bintara Polri tahun 2022. Setelah diyakini ada yang memberikan penawaran jasa dengan biaya masuk senilai Rp400 hingga Rp500 juta, tim Mabes Propam Mabes Polri berhasil menangkap penitia penerimaan Bintara dari oknum anggota Polri Jawa Tengah, berikut barang bukti uang hasil penghutan liar. Setelah dilakukan penangkapan oleh tim Propam Mabes Polri, lima oknum polisi serta dua PNS Polri Jawa Tengah dikerahkan ke Propam Polda, Jawa Tengah untuk dilakukan penindakan. Lima oknum polisi yang sudah dilakukan sidang kode etik akan dikenai sanksi pemecatan, sedangkan dua oknum PNS Polri Jawa Tengah yang terlibat akan dilakukan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!